Terima kasih. 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 kepada Sergio Wow ya kita lihat bagaimana kecerdikan dari Sergio untuk bisa mencari tempat mencari posisi untuk mendapatkan crossing dari Supardi tadi kita lihat sayang sekali heading yang masih menipis dari gawang adik sih cukup baik kita lihat visi bermain dari Sergio van van Dijk flying headernya namun Emre Tuan adalah satu pemain lokal dari Persibandung sudah mencetak gol sudah tiga gol Emre Tuan hampir saja tadi Sundulan di samping kanan gawang lagi-lagi melalui Sergio van Dijk kita lihat kembali memang selalu bola jarang kepada Sergio yang kita lihat pintar untuk bisa mencari peluang dan juga mencari posisi Mumin tadi dipotong bola udara yang mengarah kepadanya namun bola masih menyamping Fabiano Rosa Beltram kali ini melakukan sebuah aksi untuk melakukan bantuan harus berhati-hati Fabiano Rosa Beltram sudah mendapatkan kartu kuning ya satu tackling yang menurut saya sangat merugikan kembali dilakukan oleh Fabiano Rosa pelanggaran yang begitu jauh jaraknya antara daerah berbayah atau juga gawangnya sendiri kita lihat tentunya akan menjadikan kartu kuning kedua dan kartu merah bagi seorang Kapten Fabiano Rosa Beltram ya Fabiano Rosa Beltram harus mandi lebih cepat daripada rekan-rekannya mendapatkan kartu kuning kedua dan mendapatkan kartu merah dan harus bermain dengan 10 pemain Persija Jakarta di sisa pertandingan sore hari ini ya satu kerugian yang sangat besar bagi Fabiano dia sebagai seorang Kapten yang seharusnya bisa meradakan para rekannya dan bukannya membelakuan juga tindakan-tindakan Oh sangat keras dan sangat berbahaya mengarah ke lutut kanan dari Supardi tackling yang tidak sangat berarti dakwan di daerah permainan pesi Bandung sendiri tidak terlalu berbahaya bagi gawangnya tentunya kita di sini Supardi masih tergeletak ya setelah tadi sempat malu-malu yang mengambil tendangan bebas kali ini adalah Sergio van Dijk yang akan mengeksekusi tendangan bebas untuk Persibandung kita lihat kali ini adalah Sergio van Dijk sangat keras dan masih ada reward akhirnya Ateb ya kita lihat bagaimana eksekusi yang begitu baik dan lagu van Dijk dan Pedro Javierlah yang membantu pertahanan Ateb kali ini Ateb tendangan berikutnya Separdi kali ini daripada ke dalam Sergio van Dijk kembali percobaan Sergio van Dijk dan kita saksikan kita harus memberikan sebuah tepuk tangan bagaimana sebuah tendangan yang luar biasa dari Sergio van Dijk iya kita lihat memang tendangannya sangat berkelas dan pantas saja pemain yang satu ini begitu cepat tune in dengan timnya Rendra dan kita lihat tendangan yang diambil dari luar kota pelati dari jarak yang sangat jauh sangat berkelas dan kita lihat tepisan tangan dari adiksi walaupun masih bisa menutup bola akhirnya bola masuk ke gawang dan satu tendangan yang menurut saya adalah goal of the week VSL di minggu ini sekali lagi sekali lagi dan saya harus bilang dari jarak yang sangat jauh goal yang sangat berkelas kita lihat tendangan lelaki Rendra tendangan yang sangat baik sekali memutar dengan sisi kaki kirinya tendangan yang langsung menusuk gawang dari adiksi ekspresi laki dari Sergio van Dijk merubah keduduknya menjadi 3-1 persi Bandung unggul dan sepersija Jakarta dalam laga paling laki minggu ini di stadion si Jalan Harupat Soreang Kabupaten Bandung iya sudah saya katakan tadi yang sangat sulit bagi tim persija untuk melawan sebelas pemain di saat mereka memang harus mendapatkan satu kartu merah kapten tim dan akhirnya kita lihat tidak terlalu berlebihan ini Arsia Akbar masih tidak tadi kepada Erlangga Sucipto direbut kembali oleh Erlangga Sucipto Sergio van Dijk bermain one touch kali ini tendangan keras berada di atas mister yang kali ini dicoba dilakukan oleh Tony Sucipto menyisakan beberapa detik lagi dan akhir dari laga paling laki minggu sore antara persi Bandung merupi persija Jakarta persi Bandung unggul tiga dan juga persija Jakarta satu gol dan men of the match untuk sore hari ini kita harus mengatakan kepada Sergio van Dijk dan kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini